Saudara, Polres Karimun menggelar kegiatan syukuran Hari Pers Nasional ke 76 tahun bersama ratusan jurnalis di Kabupaten Karimun. Dalam kesempatan ini, Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano mengajak insan pers untuk menangkal berita hoaks. Polres Karimun menggelar kegiatan tasyakuran peringatan Hari Pers Nasional ke 76 tahun. Kegiatan ini melibatkan ratusan insan pers, baik dari media online, media cetak, dan media elektronik. Peringatan Hari Pers ini diawali dengan pemotongan tumpeng oleh Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano dan diserahkan langsung kepada Ketua PWI Karimun dan perwakilan jurnalis Karimun yang termuda dan tertua. Dalam sambutannya, Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano mengajak insan pers untuk terus memerangi atau menangkal segala bentuk berita palsu, hoaks, dan pujaran kebencian. Kapolres juga menyebutkan insan pers juga berperan penting dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Insan pers dapat mengajak dan menyampaikan edukasi ke masyarakat tentang protokol kesehatan. Saat ini pemerintah sedang berupaya memulihkan dan mencegah virus corona dengan masyarakat serta berupaya memulihkan ekonomi nasional. Untuk itu, watawan harus sejalan dengan pemerintah yakin berjaga melawan bencanaan non-alam atau COVID-19 baik di TNI, PORI, yang masuk media, dan akan bisa mengeluarkan kepada masyarakat pentingnya penerapan protokol kesehatan. Yaitu melalui 5M, memakai masker, kunci tangan, menjaga jarak, menjuali perlumunan. Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Karimun, Riyadi, berterima kasih kepada Kapolres Karimun beserta jajaran yang telah menggelar kegiatan peringatan Hari Pers Nasional. Sejatinya, kalau namanya sodara kandung itu Pak Kapolres, tidak ada satupun yang rela tersakiti karena sodara kandung. Dan tidak ada satupun yang tega jika terluka-luka. Jadi, sesungguhnya, di hari pers ini, kami menyebutnya sebenarnya Hari Raya Pers. Dalam kegiatan ini, juga turut diserahkan penghargaan dan pencabutan door price untuk rekan-rekan media yang ada di Kabupaten Karimun. Demikian, Ferdino melaporkan dari Karimun. Terima kasih telah menonton!